Kalau kita mengukur Misalnya kita mengukur dengan menggunakan penggaris ini Misalnya kita mengukur ada sebuah kayu sepanjang ini Nah ini ada kayu sepanjang ini Nah maka mengukurnya betul nih Memang bermula dari angka 0 Mula dari angka 0 dan berujung ke mana Jadi bukan dari ujung penggaris Tapi dari 0 Mulai dari 0 Nah maka ini kalau kita lihat Ini kan biasanya kalau penggaris itu kan satuannya cm Jadi ini panjangnya 1 cm Nah kalau kita tidak menggunakan metode ilmiah Ya kita bisa-bisa aja jawabannya 1 cm Tapi kalau kita akan melakukan riset di laboratorium Atau kita mau melakukan penelitian yang lebih teliti lagi Bayangkan nih kalau kita menggunakan ser kimia Itu salah sedikit saja Salah sedikit saja itu bisa jadi meledak Nah maka perlu kita lakukan penelitian secara teliti Nah untuk penulisannya Kalau kita teliti betul nih Kalau kita ini apakah benar dia Bisa jadi dia tuh disini gitu kan Bisa jadi dia tuh disini gitu Atau ini bisa jadi dia nggak lurus Itu kan bisa jadi itu banyak banget gitu kan Nah maka untuk penulisan yang memang idealnya Biar sesuai dengan standarnya Maka kita gunakan hasil pengukuran Itu dengan menggunakan sebuah persamaan Yang standarnya itu Ini nilainya nilai L misalnya Nilai hasil pengukurnya itu adalah L Plus minus delta Delta apa Delta Delta L ya Nah delta L Nah ini Ini rumus untuk mengukur Kalau kita hanya mengukur secara sekali Yang disebut juga dengan istilahnya itu Pengukuran Tunggal ya Nah kalau kita mengukurnya Sekali aja gitu Sekali doang gitu kan Nah maka Metode penulisannya adalah ini L plus minus delta L L itu apa Nah ini dia L Ini sudah dapat nih 1 cm Gitu kan Nah delta L itu apa Delta L itu adalah Setengah dari nilai skala terkecil Dari alat ukur Wah ini sudah mulai ribet nih ya Ya karena kita kan mau Di laboratorium gitu kan Nanti kalau setelah kita salah ukur Sudah meledak ini barang gitu kan Harusnya Kita masukkan Magnesium ya Itu ukurannya itu 1 cm Eh ternyata itu Itu ternyata nilainya 1,2 cm Oh meledak rupanya gitu kan Itu bahaya gitu kan Seperti itu Nah Jadi delta L itu adalah Setengah dari nilai skala terkecil Dari alat ukur Nah pertanyaan itu Setengah Nilai skala terkecil itu Yang mana sih Nilai skala terkecil itu Yang mana gitu Nah nilai skala terkecil itu Yang ini Ini dia Angka yang pertama kali muncul disini Ini yang kira-kira Angka berapa dong Angka berapa Ya ini adalah 0,1 mm gitu Bukan 0,1 mm Maksudnya 0,1 cm Iya kan Ini 0,1 cm Nah inilah nilai Skala terkecilnya Nah makanya nanti ada pungkar Yang misalnya 1,2 Nah 0,2 ini Nah melupakan bagian dari nilai skala terkecil Nah maka Nilai skala terkecil dari penggaris adalah 0,1 cm Maka kita masukkan Rumusnya Jadi delta L itu adalah Setengah dari 0,1 cm Gitu Maka dapat hasilnya 1 cm Plus minus Setengah dari 0,1 adalah 0,05 cm Nah artinya Nah artinya apa nih Artinya adalah Nilai dari pengukuran kita ini Ya bisa lebih dari setengah Bisa lebih dari 1 cm plus Nah jadi bisa jadi 1,0,5 cm Bisa juga hasilnya itu adalah 0,95 cm Jadi plus minus Maksudnya seperti itu Ya baik Inilah pengukuran tunggal Gimana kalau sananya Kita melakukan pengukuran itu Secara berulang-ulang Nah Kalau kita mengukurnya secara berulang-ulang Maka nanti ada rumus yang lain Ya misalnya Kita mengukur Benda yang ini tadi ya Benda yang ini nih Benda yang ini Nah benda yang ini Eh kita tuh Enggak 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 Pede dengan hasil kita Maka kita ukur berulang-ulang Sampai 10 kali gitu Nah Maka Metode penulisannya Bukan lagi Yang ini Bukan lagi yang Yang ini Nah gimana Oke cara penulisannya lah Saya bikin X H H sama dengan L bar Nah L bar ini simbol dari Rata-rata ya Nah ini Kalau tadi kan L doang nih Ya ini saya bikin sini Kalau tadi kan L saja nih Nah Kalau ini gunakan L bar L bar Plus minus S X Nah S X ini apa lagi ya S L lah S S itu simbol dari Nih S itu adalah simbol dari simpangan baku ya Kalau dalam matematika ya Simpangan Baku Ini huruf S Nah L itulah hasil pengukuran kalian yang ini nih 1 cm tadi kan Nah misalnya gimana nih Contohnya Misalnya Kalian kan ngukurnya berulang-ulang nih ya Ngukurnya berulang-ulang nih Sampai 1, 2, 3, 4 Sampai 5 kali deh Nah gini Maka nanti diperoleh Ini hasilnya 1 cm plus Pas gitu Ini 0,98 cm Ini 0,99 cm Ini pengukuran yang keempat Ternyata 1,1 cm Pengukuran 5 tetap 1 cm lagi Oh Maka Ya maka Untuk mendapatkan nilai L bar tadi L bar itu R rata-ratanya Maka kalian tambahkan Jadi percobaan yang pertama X1 tambah X2 Tambah X3 Tambah X4 Ditambah X5 Dibagi berapa kali kalian melakukan percobaan? 5 kali kan? 5 kali Nah maka masukkan 1 tambah 0,98 Tambah 0,99 Tambah 0, Eh ditambah 1,1 Ditambah 1 Dibagi 5 Maka dapat hasilnya sekian Ya Enggak berhasilnya itulah lah Berapa nih misalnya 1,1 jawabannya Misalnya ya Atau saya bikin Jawabannya nanti adalah X Nah maka Nilai X2 nanti kalian masukkan ke sini Oke Nah Apa itu SL? Nah SL itu rumusnya Kalau di matematika Ada rumusnya SL itu rumusnya lah Kita bisa gunakan dua rumus Itu akar dari Ya penjumlahan antara X Yaitu X1 X yang semuanya ya Jumlah total semuanya Atau L total Saya bikin sini L total Nah L total Ya Dikurang L rata-rata Ya Dikuadratin Per Jumlah pengukuran dikurang satu Wah ini ribet nih Memang ribet Tapi nanti kalian Kalau di sekolah Kayaknya gak ketemu deh Ya Pratikumnya seribut Serumut ini Nanti kalau Kalau kalian kuliah Bagi kalian ketemu Dengan pengukuran seperti ini Ya Atau kalau rumus lain Ya Itu N Sigma Dari L total Kuadrat Ini tinggal dikeluarin aja ya Dikurang Sigma dari L Total Kuadrat Bagi Jumlah pengukurannya N kurang satu Nah ini Ini kalau ya Kalau seandainya pengukurannya berulang-ulang Meribetnya Jadi memang harus tepat dan tepat Ya Seperti itu Jadi Saya simpulkan ya Saya simpulkan Jadi pengukuran itu ada dua macam Yang pertama namanya pengukuran tunggal Kalau ini namanya pengukuran berulang Pengukuran berulang-ulang kali Ya Pengukuran berulang Oke Kalau pengukuran berulang Maka rumus penulisnya Menggunakan yang H sama yang L Bar Plus minus SL Kalau yang tunggal Ini Oke Baik Mungkin itu saja Kita bahas Tentang pengukuran besaran Nanti kita akan masuk ke Alat ukur Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih